bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali teman teman di channel kita ya mas di UKDR kita teman teman di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya masih di seputar pendataan non ASN ya atau pendataan tenaga nolar di aplikasi BKN nah khusus untuk hari ini teman teman ini ada informasi yang sangat penting ya jadi untuk informasi kali ini disini adalah akhir dari pendataan non ASN ya kalau sebelumnya pendataan non ASN itu sudah dimulai ya sejak sekitar September kemarin dan ini di bulan Oktober khususnya di tanggal 22 ini untuk pendataan sudah ditutup ya nanti kita akan berikan informasinya teman teman disini untuk pendataan non ASN ya di aplikasi BKN ini resmi ditutup per 22 Oktober 2022 tetapi tentunya masih ada yang bisa melakukan delete ya delete data dan juga mengupload SPJTM tetapi bukan untuk masing-masing non ASN ya tapi untuk di instansinya dan pastikan bahwa data dan 5 berkas ini ya sudah kalian simpan dan tentunya kalian sudah harus memastikan bahwa data kalian sudah valid dan benar nanti kita akan bahas teman teman ada informasi apa terkait dengan penutupan di pendataan non ASN nanti kita akan berikan informasi selengkapnya baik kerekaan-kerekaan semua kita ingatkan dulu ya mungkin bagi kalian yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru pertama kali ya melihat channel ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita baik kalian yang suka membaca berita silahkan kunjungi saja ya di laman resmi kita masdiukadet.com disini kita akan berbagi informasi ya khususnya di seputar dunia pendidikan oke teman teman kita lanjutkan saja ya jadi untuk BKN ya itu memang sudah memberikan informasi ya bahwa untuk pendataan baik itu upload ya ataupun edit ya itu sudah tidak bisa ya sehingga pada 22 Oktober ini sudah tidak bisa lagi dilakukan pendataan untuk tenaga non ASN terus disini teman teman yang sebelumnya ya untuk pendataan non ASN disini informasinya telah dimulai tapi hari ini teman teman sudah ada informasi terbaru ya bahwa untuk pendataan non ASN ini telah ditutup nah ini juga disampaikan ya secara resmi di portal BKN ofisial teman teman ya disini dijelaskan attention untuk pendataan non ASN dari sini dijelaskan semua tombol input ya semua tombol input import ya update akan non aktif ya pada tanggal 22 Oktober 2022 ini pukul 17.00 ya nah sedangkan tombol delete ini masih aktif ya sampai admin instansi ini mengupload SPJTM satu kali kesempatan ya disini teman teman jadi yang masih bisa melakukan delete ini hanya admin instansi ya jadi untuk UBS atau untuk tenaga honorer ini sudah tidak bisa lagi melakukan edit data input data maupun import data ya di admin instansi ya jadi admin instansi ini hanya bisa mendelete nah mendelete dan juga hanya bisa mengupload SPJTM nah ini kenapa tombol delete ini masih aktif di admin instansi ya karena dikarenakan kemarin BKN sudah mengeluarkan redaran ya bahwa ada tenaga-tenaga honorer itu yang tidak masuk di dalam kriteria pendataan non ASN ya sehingga instansi itu diberikan waktu untuk melakukan verifikasi data ulang nah sehingga bagi rekan-rekan tenaga non ASN yang memang tidak masuk di kriteria itu untuk dilakukan delete datanya nah untuk upload SPJTM teman-teman ini paling lambat adalah masih dibuka ya sampai dengan 31 Oktober 2022 pukul 17.00 nah ini teman-teman juga sebenarnya ini untuk informasi ini ya ini sudah dijelaskan lama ya ini berdasarkan suatu edaran dari Minpan RB ya nomor B1917 tahun 2022 tanggal 29 September 2022 ini terkait dengan tindak lanjut untuk pendataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah nah kalau kita lihat di poin 4 teman-teman disini sudah dijelaskan ya bahwa BKN ya BKN ini memberikan informasi ya yang pertama bahwa instansi yang belum melakukan input data ini wajib melakukan verifikasi dan validasi sebelum data itu di inputkan ke aplikasi BKN nah yang kedua teman-teman ini bagi instansi yang belum melakukan input data ini cukup melakukan verifikasi data ya dan memastikan bahwa data itu sesuai ya dengan suatu edaran dari Minpan RB tertanggal 22 Juli 2022 nah untuk poinnya itu kita langsung ke poin D ya jadi untuk perbaikan data terhadap hasil lumpan balik masyarakat wajib dilakukan jangka waktu 10 hari kalender ya atau paling lambat tanggal 22 Oktober pukul 17.00 ini melalui sistem aplikasi pendataan tenaga non-ASN BKN jadi sebenarnya untuk informasi ini ya ini sudah disampaikan melalui suatu edaran dari BKN bahwa untuk pendataan perbaikan data ya ini ditutup tanggal 22 Oktober 2022 nah ini sebenarnya juga berdasarkan timeline ya berdasarkan timeline pendataan yang di prafinalisasi kemarin sudah ditutup per tanggal 30 September 2022 terus disini ada finalisasi ya jadi finalisasi itu nanti tentunya dari BKN ya sudah diberikan informasi bahwa terakhir adalah tanggal 22 dan untuk instansi ya karena instansi ini kemarin juga muncul ya muncul edaran bahwa ada beberapa jabatan ya jadi ada beberapa jabatan disini yang tidak sesuai dengan ketentuan pendataan non-ASN di lingkungan instansi pemerintah jadi instansi ya instansi itu diminta untuk melakukan verifikasi data ulang karena masih ditemukan ya disini ada berapa ini 152.803 ini yang tidak sesuai ya dengan apa namanya edaran dari Minpan RP terkait dengan kategori ya atau perseratan yang bisa masuk di dalam pendataan non-ASN salah satunya mungkin yang tidak memenuhi keteria ya disini antara lain adalah pengemudi terus ada tenaga kebersihan serta satuan pengamanan dan sejenisnya nah ini yang tidak sesuai ya dengan aturan atau tidak sesuai dengan setedaran dari Minpan RP nah terus yang berikutnya teman-teman di berserahkan siaran pes ya jadi untuk teman-teman ya rekan-rekan kita yang tidak memenuhi pendataan artinya tidak memenuhi kategori untuk pendataan tenaga non-ASN ini ini untuk dilakukan validasi ulang dan disini sesuai dengan informasi bahwa untuk admin instansi itu masih bisa melakukan delete datanya jadi datanya ini masih bisa di-delete dikarenakan apa dikarenakan ada tenaga-tenaga non-ASN ini yang tidak masuk di dalam perseratan apa dalam perseratan untuk pendataan tenaga non-ASN seperti yang kita jelaskan tadi ya seperti pengemudi tenaga kebersihan dan juga satuan pengamanan serta sejenisnya terus yang berikutnya teman-teman disini tentunya teman-teman harus memastikan ya bahwa data-data yang kemarin teman-teman kemarin yang mungkin belum resum jadi sudah kena tanggal 30 September otomatis terresum dan juga kemarin juga sudah dibuka kembali ya setelah tanggal berapa kemarin sekitar tanggal 12-an ya itu teman-teman sudah diberikan akses kembali untuk melakukan upload dan edit data tentunya teman-teman pastikan sudah melakukan mengakhiri proses datanya jadi sudah mengakhiri pendataannya tentunya pendataan itu sudah kalian akhiri sebelum tanggal 22 ini ya terus berikutnya teman-teman juga harus memastikan ya bahwa semua data yang kalian isikan ini semuanya sudah benar ya mulai dari data pribadi maupun dari jenjang pendidikannya apa pendidikannya ya terakhir itu apa terus yang terbaru teman-teman juga harus melakukan pengisian TMT atau tanggal mulai awal bekerja pada instansi ya di masing-masing provinsi kahubatan maupun kota ya yang berikutnya juga ada pengisian nominal gaji yang diterima untuk saat ini pastikan kalian juga sudah mengisi dan sudah melakukan tombol simpan nah berikutnya ya tentu di riwayat pekerjaan ya bahwa pastikan apa namanya riwayat kerja kalian itu sudah di inputkan ya berdasarkan data yang kalian miliki dan pastikan untuk tanggal akhir dan juga tanggal awal itu sudah sesuai untuk per tahunnya nah yang berikutnya teman-teman juga harus memastikan bahwa bukti pembayaran yang kalian upload ini juga sudah benar termasuk juga SK kalian itu juga sudah benar nah terus yang berikutnya untuk jangan lupa untuk mencetak kartu informasi akun dan juga mencetak kartu pendataan non ASN nah disini teman-teman tentunya ya jangan lupa bahwa teman-teman harus menyimpan data untuk berkas-berkas yang tidak perlu ditetak sebenarnya tapi tetap disimpan saja sehingga nanti jika sewaktu-waktu dibutuhkan ya semoga saja di pendataan non ASN ini ada kelanjutannya ya sehingga nanti teman-teman ketika dibutuhkan datanya teman-teman sudah tidak kesulitan lagi yang pertama teman-teman tentu untuk kartu informasi akun ya jadi kartu informasi akun ini jangan lupa ketika pembuatan akun ya silahkan di download ya nah ini untuk kartu informasi akun silahkan disimpan ya nah disini kalau teman-teman sudah mengakhiri prosesnya disini ada cetak kartu informasi akun dan juga cetak kartu pendataan non ASN nah yang berikutnya kedua ini untuk kartu pendataan non ASN tentunya teman-teman juga harus menownload dan juga menyimpannya ya bahwa sebagai bukti teman-teman sudah masuk di dalam pendataan non ASN ya ini adalah untuk bukti pendataan tenaga non ASN terus yang berikutnya di poin tiga ini adalah hasil pengumuman instansi ya jadi instansi-instansi tentunya di seluruh Indonesia itu sudah mengumumkan ya untuk hasil akhir verifikasi ya pemintaan dan pendataan atau genon ASN nah ini teman-teman bisa disimpan nah tentunya teman-teman pastikan bahwa nama kalian itu ada di dalam daftar instansi yang telah disampaikan nah yang nomor tiga nomor empat ini ada simpan atau screenshot hasil pengumuman di BKN jadi nanti teman-teman bisa mengunjungi laman ini dan kalian bisa masuk di pengumuman di pengumuman BKN ya nah ini silahkan dicari misalkan di kementerian dalam negeri ya kalian bisa mencari nama kalian disini dipastikan bahwa kalian datanya sudah benar dan ini bisa di screenshot ya silahkan di screenshot dimasukkan ke Microsoft ataupun yang lainnya ini sebagai bukti bahwa kalian memang sudah datanya masuk di dalam database pendataan non ASN terus yang berikutnya selain apa namanya data-data tadi teman-teman juga harus menyimpan ya menyimpan file untuk SK pengangkatan ya ini dari awal dan sampai akhir tentunya di sebelumnya tadi ada pengisian untuk rewet kerja ya di awal instansi dan juga tentunya disini untuk SK SK yang di upload di rewet kerja tentunya juga harus tersimpan ya ini jangan lupa yang berikutnya adalah bukti pembayaran gaji atau honor ini yang sudah kalian upload ya di rewet kerja nah ini ya selain SK ini aja bukti pembayaran tentunya teman-teman harus menyimpan dengan baik sehingga nanti ketika ada cross check data atau verifikasi data teman-teman sudah tidak kesulitan lagi untuk menyiapkan berkas dan juga datanya nah ini yang terakhir teman-teman ini untuk SK ya mungkin yang punya SK honor ya punya SK honorarium ini juga disiapkan untuk sewaktu-waktu jika ada pemeriksaan ya cukup sekian aja teman-teman untuk informasi yang dapat kami sampaikan ya semoga nantinya untuk pendataan nona SN ini bisa memberikan kabar yang terbaik ya sehingga bisa masuk di pemeriksaan dan semoga nanti ada kemudahan untuk teman-teman bisa mengikuti ya untuk rekrutmen baik itu di P3K maupun di CPNS cukup sekian aja informasi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat mohon maaf jika ada salah salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan kita berjumpa kembali di video-video berikutnya saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax